Halo guys kali ini saya menyaksikan pemasangan Vian Telkom di salah satu tempat yaitu di caten sekarang nganyat ini dia ini proses mau melakukan pemasangan yang tadinya sudah digali ini tinggal pemasangan saja ini proses pemasangan tidak memerlukan alat berat apapun itu lubangnya ada di tekan tiang lampu itu yang ada bapak-bapaknya itu tempatnya ada di situ nanti akan dilakukan pemasangan yang tadinya lubang udah dibuat sama bapak itu ini akan melepas salah satu tali dari pengikat tiang untuk melakukan pemasangan tanpa membawa alat berat apapun bapak ini yang satu ada di bawah kemudian yang satunya ada di atas untuk mendorong tiang tersebut kemungkinan kita akan coba lihat apa yang dilakukan bapak tersebut nah untuk yang ada di bawah bapak itu mengatur tempatnya agar tiang bisa masuk dengan sempurna karena dibalik lubang itu ada dua peralon yang harus dihindari supaya tidak terkena tiang nah ini dia sudah mulai dilepas tarinya oke ini bapak ini memasukkan ke lubang dan bapak yang di bagian mobil mengangkat oke berat kurang lebih berapa 7 meteran ya ya di angkat oke ini bapak ini ketuanya mengangkat lumayan berat ya 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 satu dua tiga Alhamdulillah akhirnya dia sudah tertanam tinggal melakukan pengecoran pada sisi-sisi lubang yang masih kosong itu ini dia oke itu bapak masih membenarkan karena posisi tiangnya agak miring masih dikeser-keser masih diskusi mungkin karena takut tadi saya lihat di bagian bawah ada dua pipa pralon yaitu miliknya PDAM yang kebetulan deket dengan lubang kalian jadi dikhawatirkan sama bapak-bapak tersebut ini jika menurunkan atau menanam di bagian situ nanti mengenai pipa pralon air jadi kedua bapak-bapak ini sangat berhati-hati agar saat penanaman tiang ini tidak mengenai kedua pipa pralon tersebut dan ini terbukti sudah berhasil ditangkapkan tinggal memperkuat bagian bawah dengan batu kemudian dicor batunya berfungsi untuk mendorong agar yang ini tidak terlalu miring ini kan masih miring belum terlalu pas nanti diganjal dengan batu setelah selesai baru dilakukan ancoran ini bapaknya sudah bawa beberapa batu ini agar batunya bisa masuk dengan sempurna mau tidak mau harus dipaksa dengan itu apa itu namanya tongkat besi itu mungkin bapak yang satunya sedang mencari batu yang agak besar supaya tiang ini tidak terlalu miring ke arah jalan dilihat dari sini tiang ini sudah terlihat agak miring nah bapak ini berusaha untuk meluruskan namun karena begitu kuatnya tiang jadi agak sulit harus tutup bantuan beberapa batu untuk menggancal bagian yang di sini ini dipaksa dengan apa itu tongkat besi agar batunya bisa masuk mendorong ke dalam-dalam biar tidak terlalu miring untuk proses pengerjaan membuat lubang sampai penanaman ini kurang lebih tadi pembuatan lubangnya sebentar sih karena sudah ada alatnya tersendiri buat menggali lubangnya itu alatnya ada di sebelah itu yang ada kayak besi-besi di selokan tinggal penercoran saja berarti bapak yang satunya tadi melakukan dengan apa itu pembuatan bahan cor mungkin nah itu dia bapaknya sudah benar bapaknya tadi membawa bahan untuk melakukan pencoran di bagian bawah ini dia sudah dibawakan tinggal oh ternyata masih membawa batu sama acian acian bahan cor yang bagian bawah itu sudah dituangkan dituangkan satu-satu mungkin masih kurang karena lubangnya agak dalam bapaknya yang tadi masih mengambil sesuatu yang bisa mungkin membentuk agar bagian bawahnya terlihat bagus untuk pengerjaan dari penurunan disini sampai ke lubang sebenarnya cukup singkat tidak membutuhkan waktu rumah proses yang lama adalah ini proses yang lama itu mengatur kemiringan dari si tiang kemudian pengecoran dan sebenarnya biasanya setelah ini akan ada pengecetan tiang sebagai identitas dari si tiang tersebut karena setiap tiang mempunyai identitas cat tersendiri sendiri misal misal ini ini adalah tiang telkom yang nantinya akan dicet bagian itu bagian atasnya bapak yang duduk itu biasanya dicet silver kemudian atasnya atasnya silver itu akan ada cat merahnya dan di bagian ujung namun ini tidak mungkin di bagian ujung dicet karena sudah terlanjut berdiri biasanya dicet bagian bawahnya itu di bagian yang tepatnya atasnya si bapak itu atas kepalanya bapak itu akan dicet silver kemudian bagian atas silver biasanya akan dicet merah itu sebagai identitas tiang dari si telkom biasanya seperti itu yang saya tahu tapi untuk saat ini mungkin pengecetan belum dilakukan karena proses dari penanaman tiang ini belum selesai ini masih memperbaiki bagian yang bawah supaya tiang ini kuat bila terkena angin atau tarikan dari kabel agar tidak terjadi kemiringan-kemiringan yang ekstrim nah sebenarnya video ini panjang cuman ini saya agak sedikit tercepat intinya dari galilubang persiapan galilubang sampai proses akhir kurang lebih satu jam itu prosesnya tidak ada sih satu jam yang lama dari proses ini hanyalah untuk memperkuat bagian bawah dari si tiang karena biasanya tiang itu mudah rawan dengan miring makanya bagian bawah pasti akan diperkuat dengan adukan semen pasir dan beberapa campuran batu kecil-kecil itu biasanya itu dia ini babak sudah memperkuat dengan adukan semen adukan semen pasir ini sebenarnya prosesnya sudah selesai hanya tinggal memperkuat bagian bawah saja ini 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 bapak yang satunya sudah mulai membersihkan alat-alat yang tadinya buat menggali lubangnya sudah dimasukkan ke bagian pickup batik keb satu persatu berarti tandanya proses ini sudah mulai selesai nih Bapak yang satunya lagi membersihkan ember yang tadi dibuat adikan dia di bagian sisi jalan itu ada kawi yang masih ada airnya mungkin disana dibersihkan terlebih dahulu itu dia alat untuk menggali lubangnya tadi semua alat sudah diambil tinggal memasukkan kebak-baknya air agar saat pemakaian kembali alat-alat bersih Oh Bapak satunya sudah mau memasukkan alat-alat yang kedua alat-alat yang tadi buat menggali ini semua alat untuk menggali sudah dimasukkan berarti tangganya proses sudah selesai sekarang posisi ini mas mau masuk ke bagian gang dalam karena disana masih ada satu tiang yang belum terpasang yaitu bagian paling ujung baik untuk pemasangan tiang dari telekom saya rasa sudah selesai bapak ini sudah mau melanjutkan pekerjaannya lagi di bagian ujung gang sana oke cukup sekian terima kasih hai 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 Nah iya, aku yuk atas nih.